Lebih dari 50 gunting ditemukan di dalam tas jinjing para jemaah calon haji asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gunting ini nantinya akan digunakan untuk proses cukur rambut setelah ibadah haji atau tahan lulu. Meski sudah ada imbauan untuk tidak membawa barang yang membahayakan penerbangan seperti gunting atau senjata rajam, ada saja calon jemaah haji yang mengabaikannya. Buktinya, petugas keamanan Bandara Juanda menyita lebih dari 50 gunting dari tas jinjing yang akan dibawa ke kabin milik para jemaah calon haji asal Kabupaten Banyuwangi. Gunting-gunting ini nantinya akan digunakan untuk para jemaah untuk tahalul atau kegiatan mencukur rambut setelah ibadah haji. Kemarin bersih, ternyata di ekstrainya di koper apabila tas tenteng ditemukan gunting. Tidak masalah, karena itu harus ditaruh di tas sehingga tidak mungkin lagi tas sudah sampai pendara. Empat hari jelang pemberangkatan terakhir jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah, petugas di Masjid Bir Ali mematangkan sejumlah persiapan. Setiap harinya puluhan bus berlalu-lalang mengantarkan jemaah ke Bir Ali. Satu persatu, bus jemaah berdatangan ke Masjid Bir Ali sejak pagi. Kamis kemarin, 6 kloter diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Di Masjid Bir Ali, petugas tidak hanya memastikan jemaah beri ikhram dan niat umroh, namun ketepatan waktu ketibaan hingga keberangkatan bus juga menjadi faktor penting. Pasalnya tidak hanya Indonesia, ratusan jemaah dari negara lain juga bermikat di Bir Ali. Jika ada keterlambatan kedatangan maupun kendala dalam kendaraan, maka berdampak pada antrian bus. Kita sudah koordinasi dengan Masasa dan juga sudah koordinasi dengan Nakoba bahwa pemberangkatan sesuai dengan jam yang kita sudah tentukan, ada trip jam 6, trip jam 8, trip jam 2, dan juga trip jam 16. Jadi semua berangkat sebelum maghrib menuju ke Mekah. Kemarin, lebih dari 1.600 jemaah bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Total, jumlah jemaah Indonesia di Arab Saudi mencapai 57.100 jiwa. 39.000 di antaranya sudah di Mekah dan 28.000 lainnya masih di Madinah. Dari Madinah Arab Saudi, Amasud Raji, AINews melaporkan.